Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan jumpa lagi bersama saya di channel Bela Hidroponik tentunya biasanya kita update tentang melon melon dan melon lagi tapi kali ini saya coba akan sedikit berbagi bersama rekan-rekan bagaimana caranya tanam selada agar tidak pahit dan beberapa cara trik untuk menghindari swing untuk pH-nya ya kawan-kawan oke yang pertama pastikan kawan-kawan ya mainkan tanaman selada ini di pH 5-6 atau 6-5 ya kawan-kawan ya jangan lupa 5-6 atau 6-5 atau paling tinggi-tinggi lah 7 lah kawan-kawan ya bagaimana agar tetap stabil sayuran ini dan tidak pahit hingga panen ya kawan-kawan oke salah satunya akan saya sebutkan jenisnya dulu disini ada pak coy ada jenis selada ya selada merah selada hijau ada romen ada juga butterhead semuanya saya ratakan BBM-nya di angka 750 agar apa hingga kepanen nanti tidak pahit ya kawan-kawan yang pertama pH stabil dan BBM-nya 750 lalu ada ini juga ada daun basil kawan-kawan ya saya tanam juga steam DFT ini daun basil atau kemangi Eropa yang baunya memang cukup segar ya dan disini saya juga akan sampaikan kerekan-kerekan bagaimana agar menjaga pH itu tetap stabil disamping ada cairan untuk menurunkan pH yaitu asam fosfat tapi kita sebelumnya antisipasi dulu yaitu senantiasa jaga kebersihan air ya oke nanti disini akan saya sampaikan salah satunya adalah harus kita flashing minimal umur 20 hari atau 25 hari mulai kita flashing nah kawan-kawan contohnya seperti ini kawan-kawan ini akan saya tunjukkan ya flashing atau kita gelontor menggunakan air baku nah kita buka drain-nya kawan-kawan kita tarik sedikit agar air yang kita gelontorkan nanti tidak masuk ke tandon nah kita siapkan seperti ini selang kita masukkan lalu kita on-kan kawan-kawan agar apa air baku ini menggelontor akar-akar yang kotor jadi kotoran yang nyangkut di akar-akar ini akan memengaruhi pH kawan-kawan jadi selalu harus dijaga kebersihan nah ini kita gelontor ini warnanya agak kecolok coklatan ya ada mungkin debu-debu dan sebagainya nanti lama-lama akan menjadi pening nah disini adalah salah satu kunci kawan-kawan agar pH-nya tetap stabil di angka 5-6 atau 6-5 atau paling tinggi 7 kawan-kawan jadi kita rawat kira-kira kalau umur sayuran seperti ini umur 25 hari ataupun 20 hari kita wajib kita gelontor nah ini sudah mulai warna jernih ya kawan-kawan kurang lebih 1 menit ini 1 jalur nah airnya sudah mulai bening jernih lalu kita masukkan lagi kembalikan lagi ya kawan-kawan ya kita kembalikan lagi drainnya kita masukkan lagi ke saluran pipa yang sudah disiapkan lubangnya seperti ini kita kembalikan masukkan lagi nanti agar air nutrisi kembali ke tandon terus kawan-kawan jadi setiap jalur 1 menit semuanya dibersihkan kalau bisa waktunya harus sore hari jadi tidak waktu tanaman itu berproses fotosintetis jadi tidak mengganggu proses fotosintetis jadi sore hari lebih baik kalau pagi pagi sekali kalau sore sore sekali agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman oke kawan-kawan saya rasa demikian dulu ya semoga bermanfaat terima kasih selalu dukung channel Vela Hidroponik oke nanti akan saya coba perlihatkan bagaimana kondisi akar yang senantiasa kita flashing atau kita rawat seperti ini kan-kawan nah coba kalian-kawan lihat nah kan putih kan jadi kotorannya sudah hanyut tadi terbuang ini pun saya lakukan di melon dulu di NFT kita lakukan seperti ini oke kan-kawan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati